Oke, yuk Persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat Min 2 X min 6 Y Tambah 1, jadi ada lingkaran seperti ini Terus yang biru ini garis singgungnya Nah, yang biru ini ada garis singgungnya Terus garis singgung yang biru ini Ternyata tegak lurus dengan Garis ini, 3 X min Y sama dengan 0 Ini ada garis 3 X min Y sama dengan 0 Ini ilustrasi aja ya, ada lingkaran Terus ini yang biru ada garis singgungnya Yang merah itu Garis yang tegak lurus dengan garis Yang ditanyakan adalah garis yang warna biru ini Nah, nanti persamanya apa Seperti itu Perhatikan Kalau untuk mencari seperti ini, sekali lagi Kalau lingkaran itu kalian harus tahu apa Pusat sama jari Jari lingkaran tersebut yang di atas tadi Nah, dari lingkaran ini Dari lingkaran ini Kalian harus tahu apa pusat sama jari-jarinya Jadi kalian harus tahu pusatnya berapa Dan jari-jarinya berapa Oke, perhatikan yuk Kita akan mencari pusat dan jari-jarinya Masih nggak cara mencarinya? Oke ya, saya copy dulu bentar Oke, perhatikan di sini Oke, seperti ini Bikin pusat sama jari-jarinya Caranya gimana mas? Ya, masukin rumus aja Rumus pusat sama rumus jari Jari pusat apa rumusnya? Coba ayo Rumus pusat Rumusnya adalah Min Min A A per 2 Ya kan ya? Koma Min B per 2 Oh, ceri? Oh, ceri Ya kan? Berarti pusatnya adalah Min A Mana A? Ini Dimin kan Dimin kan jadi 2 Ya kan ya? Bagi 2 jadi 1 Ah, gitu bro Min B Ini B nya min 6 Dimin kan Ya, udah min diminkan Jadi 6 Bagi 2 jadi 3 Oh, ceri? Berarti pusatnya 1,3 Nah, sekarang kita cari jari-jarinya Masih ingat gak cara mencari jari-jari? Lupa Ingatlah ya Gini, gini, gini Mencari jari-jari Itu ada yang hitungnya Gini Yaitu dikuadratin Nah Yang pusatnya itu dikuadratin Jadi A kuadrat per 4 Gitu ya A kuadrat per 4 Ditambah dengan B kuadrat per 4 Kurangnya apa? C Gitu ya Atau boleh Nah, kalau saya biasanya Jari-jari itu adalah apa? Pusat kuadrat Gitu aja biar gampang Pusat Dikuadratin Terus dikurangin dengan C Gitu ya Berarti jari-jarinya adalah Pusat dikuadratin Nah, berarti dikuadratin nih 1 kuadrat 1 Ditambah 3 kuadrat 9 Dikurangin C C nya 1 Nah, gitu mas bro Berarti gini Hilang kan? 1 1 Hilang ya gak? Tinggal akar 9 tuh Akar 9 berapa? 3 Oke deh Oh, berarti udah ketemu tuh Pusatnya yaitu berapa ini? 1,3 Nah, ini pusatnya ketemu Terus jari-jari-jari-nya ketemu berapa? 3 Harinya ketemu 3 Pusatnya ada dan jari-jari-nya ada Tinggal kita cari gradientnya Lihat, perhatikan Mencari gradient Ini Setidaknya saya review Catat-tanya gini Kalau kalian punya y Y sama dengan mx ditambah c Yang disebut gradient Itu adalah m-nya nih Nah, gitu ya Ini m-nya ini sama dengan apa nih? Gradient Gitu ya Tetapi ingat Disini y-nya harus 1 Ya Dan y sama x-nya harus beda ruas Contohnya yang ini nih Nah, contohnya yang Disini 3x main y Nah, ini kan punya nil 3x main y Sama dengan gradientnya berapa? Y-nya harus beda ruas Misalnya y Sama dengan main 3x Ya, nggak tuh berarti? Tidak sini kan Tapi y-nya harus positif Kalau saya kalikan mainnya semua kan jadi y Sama dengan 3x Nah, yang disebut gradient Itu adalah angka yang disebelah x Berarti inilah yang disebut gradient Nah, berarti nanti ini gradientnya berapa nih? M-nya 3 Nah, gini ya Sip Terus berikutnya Ada Atau mencari bagaimana gradient tegak lurus Lihat, perhatikan Nah, gini ya Gradient itu biar tegak lurus Tegak lurus itu gini Gradient biar dia tegak lurus Sebenarnya udah ada sih rumusnya mah ya Apa coba? Nah, betul ya Lalu dijawab ya Jadi gini mas bro Kalau punya Garis nih Ini garis yang pertama Ini garis yang kedua Dan Ini saling tegak lurus Ini saling tegak lurus Misalnya punya gradient yang pertama Ini gradient yang kedua Kalau dirumuskan kan gini tuh M1 Kali M2 Harus sama dengan berapa? Min 1 Gitu ya Tapi sebenarnya biar mudahnya gini Ingatnya aja Dibalik nanti Kalau disini A per B Ini jadi apa? B per A Sampai kasih Min Nah, gitu aja Misalnya Misalnya aja Misalnya ya Disini gradientnya 3 Nah Berarti disini nanti Kebalikannya 3 Ini kan 3 itu sama jadi 3 per 1 Berarti ini 1 per 3 Ini plus Nah, seperti itu Oh, seri Oh, seri Gitu ya Disini gradient yang ini nih Gradient yang merah Gradient yang merah ini Sudah kita cari tuh Gradientnya berapa itu Barusan kita cari Gradientnya adalah 3 Gitu kan ya Sekarang kita butuh gradient Gradient yang biru ini Nah, ini gradientnya berapa? Ya, lawannya 3 Yaitu Min 1 per 3 Oh, seri Oh, seri Oh, berarti kita gradientnya sudah ada Pusatnya juga sudah ada Dan jari-jari juga sudah ada Bagaimana kah membuat garis singgungnya Lihat Rumusnya gimana? Rumusnya Nah, masukin masuk ke rumus Rumus PGS Apa rumus PGS dah? Persamaan garis singgungnya Rumus apa rumusnya? Iya, betul ya Rumusnya adalah Y Min B Nah, sama dengan M Dalam kurung X Min A Gitu kan ya Plus minus R Akar M kuadrat Ditambah 1 Y min B B itu pusatnya Ini A sama B nih Nah, ini ya Kalau kalian lihat disini Berarti nilai A nya Yaitu 1 Terus nilai B nya Sama dengan berapa? 3 Oh, kalau kita asupkan Nah, B B nya berapa tuh? 3 M nya Yang berapa tadi? Yang biru Nah, yang min 1 per 3 Bukan yang 3 ya Tapi yang min 1 per 3 Berarti nanti disini Min 1 per 3 Terus X min A A itu pusatnya tadi tuh Pusatnya berapa disini tadi? Hanya 1 Plus minus R R nya berapa? 3 Akar M kuadrat M nya berapa tadi? M nya kita ambil yang 1 per 3 Min 1 per 3 Dikuadratin jadi 1 Persem 9 Gitu kan ya Ditambah Dengan 1 Nah, gitu bro ya Jadi M nya ini Min 1 per 3 Dikuadratin 1 persem 9 Sudah ada belum jawabannya? Oh, belum Nah, belum ada tuh jawabannya ya Kalau belum ada Belum ada seperti ini Berarti kita Apa kan? Kita Aninya sedikit Oh, aninya ya Kita Rubah sedikit Disininya ya Terutama yang di dalam gurung Ya Kalau ini udah sama nih semuanya Yang di dalam gurung Akar 10 kan Berarti kita rubah Lihat Berarti kan Disini tetap Y min 3 Sama dengan Min 1 per 3 Apa sih nih? X min 1 Plus minus Nah, 3 Yuk Seper 9 Tambah 1 Saya terus disini nih ya Bukan terlalu panjang Seper 9 Tambah 1 Kan samanya Seper 9 Satu kan 9 Per 9 ya gak? Jadi 10 Per 9 Gitu kan? Berarti ini Capa aja 10 Per 9 Nah, gitu Mas bro Lanjut ya Terus berikutnya Lanjutnya Seperti ini Y min 3 Sama dengan Min 1 per 3 X min 1 Plus minus Nah, ini 3 Ini akar 10 Biarin gak bisa diakarin Akar 10 Akar 9 Berapa? 3 Berarti ini bisa keluar jadi Di 3 Gitu ya? Oh, cerit Oh, cerit Kalau kita coret Nah, ini coret Ini coret Ya kan ya? Sip Berarti Bentuk akhirnya lah Y min 3 Sama dengan Min 1 per 3 X min 1 Plus minus Akar 10 Nah, gini mas bro Ya Coba kita lihat Di beliang gada Ada gak? Yang plus minus Akar 10 aja Ini dia nih Ini ya Jawabannya yang mana? Yang C Y min 3 Sama dengan Min 1 per 3 X min 1 Plus minus Akar 10 Nah, bisa ya? Pelan-pelan Pelan-pelan Gak usah buru-buru Dan diinget-inget Ini catatannya Dan diinget-inget Catatannya di sebelah Kanan ini Nah, ini dia Catatannya diinget-inget Nah, ini dia ya Sip Oke